Om Bob, korupsi di Indonesia ini sepertinya terjadi terus menerus Padahal kalau kita melihat ada negara lain yang terbebas dari korupsi Bagaimana Om Bob menggaris bahwa masalah ini? Ya masalah korupsi itu kan sebetulnya ya komplek Ini bisa terjadi karena satu pendidikan kita untuk anak-anak Terutama di dalam keluarga Itu mungkin belum menuju ke sana Contohnya pendidikan anak di rumah tangga Itu misalnya begini Untuk memberi keterangan atau memberi pelajaran tidak boleh korupsi Sama saja ini kalau di sekolahan Itu misalnya satu kelas itu ada yang namanya kepala murid Ketua kelas Ketua kelas Terus ada urusan diwan mahasiswa atau diwan siswa atau apapun Pokoknya yang sifatnya lebih kecil ya Ada ketua kelas ada bendahara Nah itu sekarang kan ada acara Misalnya mau melakukan study tour Nah itu kan diminta duit urunan kan Urunan setiap siswa keluar berapa Macam-macam itu Nah setelah itu selesai kan ada review Ada laporan pertanggungan jawaban Nah itu kan harus dia kontrol dengan betul Ya coba Itu yang misalnya Sewa Bis Itu biayanya berapa Itu harus betul-betul diselidiki sama gurunya Investigasi Kalau ternyata terjadi markup Atau terjadi pengeluaran yang gak beres Maka langsung itu harus disidang sama gurunya Hei kenapa muridnya panggil Kenapa ini kok biayanya menurut perusahaan bisnya itu misalnya 3 juta Kamu kok disini laporannya tulisnya 3 juta seratus atau bagaimana Atau misalnya kamu kok nulis 3 juta Padahal kamu pada saat waktu itu Tawar-menawar dapat diskon 300 ribu Kamu kan kok tidak ditulis 2,7 juta Nulisnya tetap 3 juta Ini ada apa Nah langsung saat itu juga dicuci Ini namanya korupsi Jadi gak boleh seperti ini Kalau seperti ini kamu kan merugikan teman-temanmu semua Untuk kepentingan dirimu Karena kamu dapat 300 ribu Sehingga kamu punya uang jajan tambah Ini kan gak boleh Ya ini kalau terjadi di skop yang lebih besar Kamu bisa masuk penjara Seperti itu Itu pendidikan mulai kecil Ya Nah sekarang KPK yang di tempat kita ini kan tahun ini Ini kalau gak salah periode yang sekarang ini kan Ceritanya Dia akan memperkuat Mementingkan pembinaan Agar jangan korupsi Ketimbang Pemberantasan korupsi Ya Nah ini ya bagaimana Jadinya kan kita lihat nih Makin lama makin Makin kurang bagus ya Pemberantasannya Ya salah satu disebabkan juga Karena apa hukuman yang diberikan kepada koruptor itu terlalu ringan Ya dua tahun tiga tahun Setelah itu kalau sudah masuk penjara Penjaranya itu bisa mewah Asal punya uang kan Bisa punya handphone Bisa komunikasi macam-macam Bisa pakai laptop Nah itu repot Ya Nanti ada yang namanya remisi Ya Jadi hukuman misalnya 10 tahun Nah 5 tahun gak keluar Ya ini saya kira menjadi salah satu penyebab yang paling parah Ya coba Ini ada rekaman Ada Ada yang viral yang di Statementkan oleh Novi Basuki Bagaimana Pemberantasan korupsi yang dilakukan Pada China Tiongkok Sesudah merdeka Ya Nah ternyata sekarang kan Hasilnya kita tahu semua Coba kita dengar Novi Basuki Belum dua tahun China berdiri Tepatnya pada 10 Februari 1962 Partai Komunis China sudah langsung mengeksekusi mati dua kadernya Liu Xinxan dan Changsesan di muka umum Padahal Keduanya jelas-jelas adalah kader bilian PKC Yang ikut baku hantam melawan pasukan Partai Nasionalis Komintang bareng Mao Zedong Tapi Mao Zedong kenapa peduli Beliau malah berujar dengan santainya Tak tahan wufan serenmin de tira Taman ijin busu waman de tongsyeh panggyo Gu ing jenjue ceddi ganjing cendbu de Cang tamen suci Er bu ing yu sehode liulian Ho thongsi Saya terjemahkan ya Koruptor adalah musuh rakyat Kata Mao Zedong Mereka sudah bukan kawan kita lagi Makanya harus disikat semuanya dengan sebersih-bersihnya Tidak patut ada sedikitpun rasa belas kasihan terhadap pelaku korupsi Itu kata Mao Zedong Kebiasaan ini ternyata masih dipraktikan juga oleh semua petinggi China Sesudah mau mewarisi kebengisan yang sama terhadap koruptor Curungci misalnya Kita lumrah dengan kata-katanya Disini aku siapkan 100 putih mati 99 buat koruptor 1 buat aku sendiri jika korupsi Presiden China Xi Jinping saat ini apalagi Sejak menjadi segian partai komunis China pada tahun 2012 Xi Jinping langsung membuat kampanye anti korupsi besar-besaran Yang disebutnya sebagai Laohu, Sangying, Ixita Menangkap harimau dan lalat sekaligus Maksudnya Taurus nominal korupsinya besar atau kecil Semua koruptor bakal sama-sama diganyal Itu tentu bukan sebadah slogan sejenis Katakan tidak pada hal korupsi PKC tidak pernah main-main dengan ucapannya Korbannya sudah berjibur Bulan Maret 2018 kemarin Pengadilan China resmi menjatuhkan fonis mati terhadap Chang Chung-seng Yang merupakan wakil wali kota Lui Liang Profesi Shansi Lantaran terbukti menerima suap terkait pertambangan batu bana Koruptor lainnya ya tinggal menunggu biliran saja Kalau tidak dihukum mati ya kemungkinan besar akan mendekam di penjara seumur hidup Tentu saja bukan bui rasa hotel yang penghundinya bebas keluar masuk kayak di suatu negara itu Memang kenapa sih China tanpa ampun memberantas korupsi di negerinya? Karena sejak dulu China sadar bahwa Walau bagaimanapun ini kata Hakim Pau yang sangat masyur itu Tan zhe ming zhi zhe Koruptor adalah maling rakyat Dan ini kaisat Chu Yuan Chang pernah berkata juga Tan zhe pi juan den yi vei zhi Koruptor pasti membuat rakyat kurus untuk menjadikan dirinya gemuk Ya mereka semua menurut pemimpin pemimpin China adalah parasit Dan yang namanya parasit ya memang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, dan komen